Pemirsa pembelian solar di SPWU dalam kota Jambi kini dibatasi. Hal ini berdasarkan keputusan wali kota Jambi tentang surat edaran pembatasan pembelian BBM jenis solar 30 liter untuk kendaraan roda 6. Peraturan pembatasan ini juga telah diberlakukan dan dilakukan pengawasan oleh tim gabungan. Pembatasan pembelian BBM jenis solar saat ini telah diberlakukan untuk kendaraan roda 6 seperti mobil batu bara, truk sawit, dan lain sebagainya. Pembatasan ini dilakukan guna mengatasi persoalan macet panjang akibat antrian bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPWU yang ada di kota Jambi. Pembatasan ini diberlakukan sesuai dengan keputusan wali kota Jambi yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Mengingat laporan balai transportasi darat, mobil batu bara yang melewati kota Jambi mencapai 4.000 mobil. Selain itu juga antrian pengisian bahan bakar minyak tidak boleh keluar dari halaman SPWU. Berdasarkan keterangan Markos B, selaku Satgas Pengawas SPWU Unit Nusa Indah menuturkan, setidaknya ada sekitar 10 personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemberlakuan pembatasan pembelian BPM jenis solar 30 liter per mobil. Dirinya pun menambahkan untuk suasana dan antrian masih kondusif dan belum ada respon negatif dari masyarakat sehingga masih aman dan terkendali. Untuk pelaksanaan tugas di sini, untuk jumlah personilnya ada sekitar 10 personil. Jadi sementara di sini diperbuatkan untuk pelaksanaan baru hari ini. Untuk edaran, kemarin sudah disampaikan pelaksanaan per hari ini tanggal 8. Untuk pelaksanaan di lokasi kompensin, sementara masih kondusif, untuk kendala masih belum ada kendala, masih aman dan terkendali. Untuk sementara, untuk per hari ini, kemarin jenis antrian tidak ada, jadi aman dan terkendali. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan pembelian BPM jenis solar ini, diharapkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kota Jambi, dapat memeroleh minyak dengan mudah tanpa harus menunggu antrian yang panjang.